Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan bagikan tutorial cara menggunakan desainer atau desain idea di PowerPoint. Ini semacam AI atau kecerdasan buatan yang dimiliki PowerPoint ya. Untuk memberikan semacam ide desain berdasarkan konten yang ada pada slide. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah hasil dari fitur desainer ya. Oke guys, saya akan perlihatkan bagaimana menggunakannya. Saya telah membuat dokumen baru di sini. Saya akan coba langsung isikan title-nya di sini ya. Desain ideas misalkan. Kemudian subtitle-nya di sini. Oke, sekarang kita buka desainer pane-nya. Ini di sini ya, di menu home. Selain itu, teman-teman juga akan menemukannya di menu desain. Lalu klik desainer atau desain idea di sini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ya. Nah ini telah ada. Di sini ada beberapa ide layout yang telah digenerate. Teman-teman bisa memilih salah satu di sini ya. Jika misalkan belum ada yang cocok, klik si more design ideas di sini. Nah ini ada lagi beberapa ide desain yang ditawarkan. Teman-teman cukup klik pada desain yang diinginkan. Seperti ini ya. Kemudian jika ingin membatalkan, tekan aja Ctrl Z pada keyboard. Sehingga akan kembali normal seperti ini. Saya akan coba masukkan gambar ya. Sehingga nantinya desain yang ditawarkan juga akan beda. Ini aja. Kita tarik. Masuk di PowerPoint. Oke sekarang lihat di sini. Desain yang digenerate berbeda ya. Karena adanya gambar yang dimasukkan. Ada juga yang ada divider. Saya akan pilih yang pertama ya. Oke slide pertama telah jadi. Sekarang kita coba buat lagi slide selanjutnya. About As misalkan. Lalu isikan text juga di sini. Kemudian saya akan isikan gambar juga ya. Oke sekarang kita lihat lagi ada apa di designer fan. Nah ini cukup bagus ya. Ada ini juga. Saya akan pilih yang kedua tadi ya. Yang ini. Ini textnya bisa kita modif sedikit. Saya kurangi ukuran fontnya. Lalu bisa berikan line spacing 1,5. Oke cukup ya. Slide about As kita telah selesai. Sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga. Service misalkan. Lalu di sini kita isikan list. Service 1. Oke cukup 4 aja ya. Saya akan sertakan gambar juga. Oke buka designer fan. Ini sama ya seperti slide 2 tadi. Ada beberapa ya di sini. Hasil di sini juga akan lain jika konten yang teman-teman masukkan beda ya. Misalkan textnya lebih panjang atau dengan dua gambar atau lebih misalkan. Sebenarnya saya mengharapkan ada semacam list icon ya di sini. Tapi tidak ada. Saya pilih ini aja ya. Ini bisa kita berikan alang center. Oke begini aja dulu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di title-nya anggaplah portfolio. Lalu kita isikan sedikit text di sini. Oke segini aja. Masukkan lagi gambar. Saya masukkan 4 ya sekaligus. Tarik. Sekarang kita lihat di design fan seperti apa yang akan disuguhkan. Bingung juga ya. Mau pilih yang mana. Yang ini cukup bagus ya. Oke kita lanjut lagi. Sekarang timeline. Saya akan isikan tanggal di sini. Isikan format tanggal yang benar ya. Dengan harapan kita akan disuguhkan layout timeline. Berikan pemisah. Lalu berikan keterangan. Event 1 misalkan. Kemudian event 2. Di sini tanggal 9 ya. Saya contohkan 4 list di sini. Sekarang kita lihat di design fan. Tidak ada bentuk timeline ya. Kita coba load yang lain. Masih belum ada. Saya coba ganti dulu. Saya coba ganti dulu the federnya. Saya akan coba pakai tanda hubung atau garis datar. Kita lihat lagi. Nah ini sekarang telah ada ya. Saya coba cari yang lain. Nah ini sekarang telah ada ya. Saya coba cari yang lain. Bukan-bukan. Bukan-bukan. Saya akan coba load lagi yang lain. Ini ada juga. Oke saya akan pakai yang ini ya. Kemudian ini slide yang terakhir ya. Slide penutupnya. Thank you. Saya akan masukkan gambar lagi. Buka lagi the center fan. Ini cukup bagus ya. Yaudah yang ini aja. Jadi ini tergantung selera teman-teman ya. Jadi intinya di sini teman-teman bisa dengan mudah membuat slide presentasi ya. Dengan bantuan the center fan ini. Slide-slide yang cukup bagus ini bisa kita buat dengan waktu yang cukup singkat. Kalau kita mau buat ini secara manual entah berapa menit ya yang akan kita habiskan. Bahkan mungkin bisa memakan waktu sampai berjam-jam ya. Jadi kita akan sangat terbantu dengan fitur powerpoint yang satu ini. Oke saya tambahkan transisi. Fed aja. Oke sekarang kita lihat hasilnya di slideshow. Baik cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tapada, salamak. Selamat menikmati.